Pedang Kayu Harum, Jilid 61 Yancu tidur dengan nyenyak sekali, bibirnya agak terbuka dan tampak tersenyum penuh ketenangan Sanggul rambutnya terlepas dan rambut itu terurai indah, sebagian menutup pipi dan lehernya, sebagian lagi terurai di atas bantal putih Tangan kirinya terletak di atas bantal dengan lengan terangkat hingga bajunya yang longgar tersingkap memperlihatkan sebagian pundak dan rambut halus di bawah pangkal lengan Lengan kanannya memeluk perutnya yang gendut seperti sedang melindungi anak yang dikandungnya Alangkah cantiknya, betapa suci bersih dari dosa wajah yang jelita itu Melihat istrinya, perlahan-lahan rasa haru membuat dada Chong San yang tadinya panas itu menjadi hangat nyaman Napasnya yang sesak menjadi tenang dan bisikan jahat tadi kini hanya terdengar lapat-lapat saja seolah-olah setan yang berbisik-bisik menjadi ketakutan dan lari menjauh sambil memaki-maki Dengan penuh rasa cinta kasih mendalam, Chong San menunduk dan mengecuk dahi Yan Chu, perlahan-lahan sekali sebab dia tidak ingin mengganggu istrinya yang tidur demikian pulasnya Kemudian pandang matanya merayap ke bawah, mengagumi kulit leher dan pundak yang putih mulus, mengagumi bulu rambut halus di bawah pangkal lengan Terus menurun dengan rasa bangga memandang dada yang kini semakin membesar mengikuti pertumbuhan kandungannya Akhirnya matanya terhenti pada perut istrinya, memandang perut yang menggembung itu dan keharuan membuat dia hampir menitikan air mata pada saat secara kebetulan dia melihat perut di bagian kanan istrinya bergerak-gerak perlahan seakan-akan anak yang berada di kandungan menggerak-gerakan tubuhnya agar tampak oleh ayahnya Yan Chu Chong San berbisik dan mengelus perut yang bergerak perlahan itu Apa kau yakin dia anakmu? Chong San tersentak kaget dan menarik tangannya seolah-olah anak di dalam kandungan itu menggigit jari tangannya Siapa tahu dia telah mengandung ketika menikah denganmu? Siapa tahu engkau bukan ayahnya, melainkan kenghang suara itu berbisik makin jelas di dalam telinganya Tidak a-a-a-ak Setan iblis keparat Chong San membalik, tangannya terayun seolah-olah hendak memukul yang berbisik di belakangnya Berak tiang kelamu di belakangnya patah oleh hantaman telapak tangannya Yan Chu bangkit duduk, matanya terbelalak memandang suaminya Eh, Sanko, apa yang terjadi dia masih nanar karena baru bangun tidur Berkedip-kedip memandang suaminya dan menoleh ke arah tiang kelamu yang patah Membuat kelamu di bagian itu turun menutup suaminya Chong San menjambak-jambak rambutnya, lalu memeluk istrinya sambil berkata Ah, aku, aku tadi bermimpi, bertempur melawan setan dan takku sadari aku memukul tiang kelamu sampai patah Ih, apakah yang mengganggu hatimu, Koko? Mengapa engkau sampai mimpi yang tidak-tidak? Untung bukan aku yang kau pukul Biar kuambilkan minum untukmu, engkau pucat sekali Tak usah, engkau tidurlah, istriku dan maafkan aku Biarku sambung tiang ini, setelah membetulkan tiang yang patah Chong San lalu rebah miring dan merangkul istrinya Yang Cu membalik menghadapi suaminya, menggeser tubuh semakin dekat, menyembunyikan muka di dada suaminya Kau, kau tidak sedang gelisah, bukan ia berbisik Tidak, tidurlah, sayang Yang Cu menarik napas lega dan Chong San mempererat pelukannya Iblis itu tidak berbisik lagi dan dia tidak berani melepaskan pelukannya Hawa yang hangat dari tubuh Yan Cu seolah-olah mempunyai daya mukjijat mengusir iblis itu Dan akhirnya, menjelang pagi itu, dia dapat tertidur dengan Yan Cu dalam pelukannya Chong San sama sekali tidak tahu betapa lelaki muda yang mengaku bernama Aliok tadi Yang mengaku sebagai utusan Chia Keng Hang mengantar surat rahasia telah menghadap Cui Im bersama Mokiam Xiaowong menyampaikan laporannya Cui Im dengan hati-hati membuka sampul surat balasan Chong San kepada Keng Hang dan dia tertawa terpingkal-pingkal Wajahnya berseri-seri dan pandang matanya membayangkan kepuasan Bagus sekali Siasat pertama berhasil baik Kalau Chong San masih belum terbakar juga, dia betul-betul seorang yang tolol Engkau telah melakukan pekerjaan dengan baik sekali Sekarang juga engkau harus terus pergi ke Chien Ling San menyampaikan surat ini kepada Chia Keng Hang Aliok palsu itu menjadi pucat mukanya Akan tetapi, tentu dia akan mengenal bahwa saya bukan Aliok dan celakalah saya Bodoh Cui Im membentak Kau tidak perlu ke tempat tinggalnya Cukup kau berhenti malam-malam di depan rumah seorang petani di kaki gunung Chien Ling San Teriaki supaya dia keluar Lalu berikan surat dengan pesan agar disampaikan kepada Chia Tai Hiap Dan kau tambahkan bahwa engkau yang mengaku Aliok tak akan kembali ke lereng Chien Ling San Dalam gelap tidak akan ada orang mengenalmu Dan petani bodoh itu tentu hanya akan mengenal pakaian dan kudamu Terutama nama palsumu Cui Im memberi hadiah beberapa potong uang perak kepada orang itu yang menerimanya dengan hati girang sekali dan segera berangkat ke Chien Ling San Mokiam Xiaowong lalu memerintahkan pelayannya menyediakan hidangan dan arak untuk merayakan hasil baik siasat mengacau kehidupan musuh-musuhnya itu Siasat Sian Li benar-benar hebat sekali dan kepandaian menulis adik iparku benar-benar mengagumkan Aku harus memberi selamat kepada kalian dengan secawan arak kata Mokiam Xiaowong Mereka minum sambil tersenyum-senyum gembira Gobi Taihou yang dipersilakan makan minum pula, mendengarkan saja dengan sikap malas-malasan Kemudian terdengarlah ia berkata, tanpa akal bulus surat itu pun murid Tung San Mimau itu tak akan dapat hidup rukun dengan suaminya Tendanganku tentu telah berhasil baik, menghilangkan tanda keperawanan dan dengan itu saja sudah cukup untuk merusak kebahagiaan mereka Chu Ying yang pandai menjilat itu segera mengangkat cawan araknya dan berkata, semua siasat Teo Chu mengandalkan kelihayan Subo seorang Harap Subo suka selalu membantu Teo Chu menghancurkan mereka yang telah menggagalkan semua usaha kita, terutama Xia Keng Hong Sebelum dia mampus, bagaimana Subo dapat mengangkat diri menjadi yang terlihai di seluruh dunia Keng Hong? Hem, sebenarnya bocah itu mudah saja kukalahkan Akan tetapi aku sekarang sudah merasa malas untuk bertempur, sudah enak sekali hidup di tempat ini Orang setua aku ini tinggal menanti kematian, harus menghabiskan sisa hidup yang tidak lama lagi dengan bersenang-senang Chu Ying tidak berani mendesak, dan biarpun Subo-nya berkata demikian, di dalam hatinya dia masih sangsi apakah benar Subo-nya akan dapat mengalahkan Keng Hong dengan mudah Apalagi kalau di samping musuh besarnya itu terdapat Biao Weng yang tak boleh dipandang ringan pula Karena selain Biao Weng memang sudah mempunyai kepandayan tinggi, bekas semuanya itu pernah menerima ilmu-ilmu aneh dari Godi Tai Hong sendiri Dan kini tentu saja menerima bimbingan Keng Hong yang menjadi suaminya Sian Li, setelah siasat pertama berhasil dengan baik, kapan akan dilakukan siasat kedua dan bagaimanakah siasat itu? Mendengar pertanyaan Mokiam Xiaowong ini, Chu Ying tersenyum Saatnya masih belum tiba untuk melakukan siasat kedua itu Aku harus menunggu sampai Yan Chu melahirkan bayinya Dalam keadaan mengandung seperti sekarang ini, siasat itu tak akan dapat kita jalankan Wah, tentu masih lama sekali Coakun mencela Apa artinya beberapa bulan lagi? Aku telah menanti selama setengah tahun untuk siasat pertama Untuk dapat membalas dendam dengan berhasil baik, orang harus mempunyai kesabaran dan menggunakan perhitungan yang seksama dan tepat supaya tidak sampai gagal sehingga tidak siasyalah kesabaran yang berbulan-bulan menindih hati Sian Li memang luar biasa sekali, sabar dan cerdik Memang, orang perlu sekali memiliki kesabaran, karena kesabaran akan mendatangkan hadiah, biarpun lambat Mendengar ucapan Mokiam Xiaowong ini, Chu Ying melirik ke arah laki-laki tinggi besar itu dan dia tersenyum lebar Siasat pertama ini hanya berhasil baik karena jasa Xiaowong Jasa besar harus diberi imbalan pahala, dan selanjutnya aku pun mengharapkan bantuan Xiaowong dengan para anak buahnya Harap malam nanti Kasuka menyediakan waktu karena aku akan datang dan merundingkan siasat-siasat selanjutnya denganmu Mokiam Xiaowong dapat menangkap maksud yang tersembunyi di balik kata-kata itu, apalagi ketika mereka bertemu pandang Jantungnya berdebar saking girangnya dan dia pun mengangkat cawan, menenggak habis haraknya sambil berkata Aku selalu siap sedia membantu Sian Li, dan aku menanti kedatangan Sian Li setiap saat Malam itu Chowakun terbebas dari gangguan Chowin dan dapat tidur dengan nyenyaknya di bawah pengaruh hawa arak yang terlalu banyak diminumnya Di dalam kamar lainnya, di sebelah belakang bangunan yang besar itu, Chowin memenuhi janjinya kepada Mokiam Xiaowong Menyelinap ke dalam kamar laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar ini yang menyambut kedatangannya dengan pelukan dan cuman penuh nafsu wirahi yang bernyala-nyala Mokiam Xiaowong menikmati pahalanya sampai malam suntuk dan Cui Im pun menanggapi ini sebagai sebuah selingan yang bukan tidak menyenangkan Sementara itu, beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali Kenghang dan Diaweng menerima kedatangan seorang petani yang tinggal di kaki bukit Yang datang menghadap membawa sampul surat sambil berkata Malam tadi saya menerima surat ini untuk disampaikan kepada Chia Tai Hiap Oleh karena malam gelap, saya tidak berani mengganggu Tai Hiap dan baru pagi ini saya sampaikan Kenghang cepat menerima surat itu dan ketika membaca sampulnya, dia saling pandang dengan istrinya Dari mereka tanya Bia Weng Kenghang mengangguk, lalu bertanya kepada petani ini, siapakah yang memberikan surat ini kepadamu, Lope? Seorang penunggang kuda, katanya bernama Aliok Selain minta agar supaya surat itu disampaikan kepada Tai Hiap, juga dia berpesan bahwa dia tidak akan kembali lagi ke sini, Tai Hiap Lalu dia pergi membalapkan kudanya Aneh sekali, mengapa Aliok tidak pulang Bia Weng berkata, alisnya berkerut karena dia merasa curiga Bagaimana rupanya orang itu, Lope? Apakah Lope sudah mengenal Aliok? Petani tua itu menggelengkan kepala Saya tidak dapat melihat wajahnya Tai Hiap Malam gelap dan dia duduk di atas kuda Hanya kudanya berbulu hitam dihias putih di dada dan keempat kakinya Dan pakaian orang itu berwarna biru, dengan topi bundar warna kuning Dia masih muda, melihat bentuk badan dan suaranya Aliok, tak salah lagi, kata Kenghang Terima kasih, Lope Dia memberi hadiah uang kepada kakek itu yang ditolaknya Melakukan sesuatu untuk Tai Hiap sudah merupakan kesenangan Kenapa harus memberi hadiah? Sudah cukup, Tai Hiap, saya mau turun Kakek itu kemudian berjalan terbongkok-bongkok menuruni lereng Kenghang mengajak istrinya masuk ke dalam kamar Dan disitulah, di luar taunya orang lain, mereka bicara serius Heran sekali, mengapa Aliok tidak langsung pulang saja Dan menyerahkan surat balasan itu kepada kita Biau Weng berkata Benar-benar mencurigakan urusan ini Hem, agaknya aku salah mempercaya orang Aliok pernah tinggal bertahun-tahun di kota Begitu mendapatkan kuda baik dan sedikit uang Agaknya dia tidak mau kembali ke gunung dan akan merantau ke kota lagi Sudahlah, yang paling penting, surat kita sudah diberikan dan malah dia sudah membawa balasannya Ini sudah cukup baik Kenghang merobek pinggir sampul dan menarik keluar suratnya Dibukanya lipatan surat dan begitu matanya membaca beberapa buah huruf yang ditulis dengan gorsan penuh hamarah itu Wajahnya berubah marah, matanya terbelalak dan dia terjatuh duduk di atas kursi Kedua tangan masih tetap memegangi surat seolah-olah kedua lengannya kaku dan dia tidak percaya akan apa yang dibacanya Apa isinya Biau Weng terkejut melihat suaminya dan ketika suaminya tidak menjawab, dia pun cepat merampas surat itu dan dibacanya Manusia Jahanam Yap Chong San Biau Weng memaki dan merobek kertas itu Eh, sabar, jangan robek-robek surat itu untuk bukti Biau Weng melemparkan surat yang sudah dia robek menjadi dua itu kepada suaminya sambil berkata marah Sabar, katamu Si keparat itu berani menghinamu seperti itu dan kau bilang supaya aku sabar Hem, apabila saat ini dia berada di depanku, tentu dia akan merasai hajaran kedua tanganku Nanti dulu, istriku Kita harus tidak boleh menurutkan perasaan dan menggunakan akal sehat Aku tidak percaya kalau Chong San dapat menulis surat seperti ini kepada aku Tentu ada sebab lain, dan melihat si kapal yok yang melarikan diri dari sini, aku curiga sekali Curiga apa lagi? Sebab apa lagi? Dia sudah gila, gila oleh cemburu Masa engkau tidak tahu? Dia sudah menjadi gila karena mencemburukan istrinya denganmu Manusia tolol macam itu apa gunanya diajak berunding? Cis, aku tidak sudi mempunyai sahabat, apalagi saudara Macam itu Pendeknya, mulai saat ini, kita tidak akan berhubungan dengan manusia itu lagi Dan kalau tanpa disengaja aku bertemu dengannya, aku tidak akan puas sebelum menghajarnya sampai dia minta ampun kepadamu SSTTT, dia weng istriku, tenang dan sabarlah Ingat bahwa engkau telah menjadi calon ibu anak kita, masa masih begitu pemarah dan ganas? Aku yakin bahwa Chong San tentu tidak sengaja menghinaku, dan dibalik semua ini tentu ada rahasia lain Dia telah menjadi korban racun fitnah yang dihamburkan oleh Gobi Taihou dan Cui Im, tentu dia sudah menderita batin hebat sekali Kalau dia terkena racun itu, jangan kau tambah dengan sikap bermusuh dan membenci dirinya Sebaliknya, kita harus menolongnya Cukup Memang aku istri yang galak, wanita yang ganas Terang-terangan engkau telah dihina orang, aku membelamu dan kau malah membela orang itu Sekarang aku bingung sekali, apakah si keparat Chong San yang gila, ataukah engkau yang miring otak, ataukah aku yang aidan? Ayuh, istriku yang baik, kau maafkanlah aku kenghau merangkul Kita hentikan saja pembicaraan mengenai Chong San sampai lain kali Betapapun juga, yang penting adalah kita berdua dan aku tak ingin kita bertengkar karena dia atau siapapun juga Kau maafkan aku, kalau perlu, biarlah aku berlutut padamu Kenghang benar-benar segera menjatuhkan diri berlutut di depan Biao Weng Biao Weng terkejut sekali dan cepat dia pun berlutut, merangkul suaminya dan menangis sesengguhkan di dalam rangkulan Kenghang Kenghang mengelus-elus rambut istrinya, mengangkatnya bangkit dan menuntunnya duduk di kursi Ayuh, aku telah gila, engmoy Masakah aku harus membuat engkau marah hanya karena seorang yang gila oleh cemburu Engkau benar, memang kita tidak perlu lagi memikirkan mereka Kelak, kalau anak kita sudah besar, kita berdua, ah, bertiga maksudku Akan menengok lengkok dan hendak kulihat apa sebetulnya yang terjadi atas diri Chong San Sehingga membuat dia gila dan menulis surat macam ini kepadaku Biao Weng masih terisak Aku tidak dapat menahan panasnya hati membaca surat yang memaki dan menghinamu, Hang Ko Apapun yang terjadi, betapa besar pun dia diracuni oleh rasa cemburu Dia tidak boleh menulis penghinaan macam itu Biarlah aku menurut kata-katamu, suamiku Kita tinggal diam saja dengan sabar, anggap saja dia gila Kelak kalau keadaan sudah mengizinkan Kita bersama akan pergi menjumpainya dan menuntut perbuatannya yang tidak pantas ini Baiklah, Eng Moi, biarpun mulutnya berkata demikian Namun di dalam hatinya Keng Hang merasa khawatir sekali Mengkhawatirkan nasib Pian Chu Kalau benar Chong San menjadi gila oleh cemburu Habis bagaimana nasib sumoinya itu? Kalau saja Biao Weng tidak sedang mengandung tua Tentulah dia sudah lari ke lengkok untuk menyelidiki dan membuat terang perkara Yang menggelapkan pikiran dan menekan hatinya itu Dia harus bersabar karena dia mengenal watak Biao Weng yang masih belum dapat melenyapkan keganasannya Apalagi kalau hal yang menyangkut suaminya yang tercinta Apapun yang terjadi, yang paling penting adalah keselamatan serta kesehatan istrinya Biao Weng dan anak yang tengah dikandungnya Keng Hang hanya dapat menarik napas panjang dan semenjak saat itu Biarpun hanya diam-diam dan dia menyembunyikan dari istrinya Batinya tertekan dan penuh keprihatinan akan nasib Chong San dan terutama Yan Chu Semuanya yang amat disayangnya seperti adik sendiri itu Beberapa bulan lewat tanpa peristiwa yang penting Baik dalam kehidupan Keng Hang dan Biao Weng maupun dalam kehidupan Chong San dan Yan Chu Hanya bedanya, suami istri Chong San dan Yan Chu kini kebahagiaannya terselubung awan hitam Dan hal ini bisa dirasakan oleh Yan Chu Sikap suaminya menjadi berubah sama sekali sejak suaminya mimpi buruk itu Sikapnya kadang-kadang dingin, kadang-kadang suaminya kelihatan berduka mengerutkan kening dan tidak pernah mau mengaku Hanya memberi alasan yang tidak masuk akal Yan Chu maklum bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan suaminya Akan tetapi dia hanya mengira bahwa tentu hal itu ada hubungannya dengan Xiao Lim Pai Agaknya suaminya masih belum dapat menghilangkan rasa penyesalan dan dukanya mengingat akan nasib gurunya Tiong Pek Kho Siang dan juga mengingat bahwa dia telah dikeluarkan dari Xiao Lim Pai Lahirnya seorang anak laki-laki memang membahagiakan Yan Chu dan Chong San akan tetapi pandang macu Yan Chu yang awas itu dapat melihat bahwa kadang-kadang Chong San yang memondong dan menimang bayinya itu kelihatan seperti orang melamun dan ada bayangan ragu-ragu di wajahnya yang tampan Hal ini benar-benar membuat hati Yan Chu prihatin sekali Akhir-akhir ini Chong San sudah tidak mengurus toko obatnya lagi Bahkan seringkali pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin berjalan-jalan keluar kota mencari hawa segar Yan Chu yang ingin melihat suaminya terhibur tidak mencegah dan diam-diam dia prihatin sekali Kemudian dia melimpahkan cinta kasihnya lebih daripada yang sudah-sudah dan ada kalanya suaminya menyambutnya dengan kehangatan cintanya Akan tetapi kadang-kadang suaminya menyambutnya dengan dingin dan tidak sewajarnya Pada suatu hari, Chong San pergi berjalan-jalan Sementara itu, sehabis menyusui bayinya lalu menyerahkannya kepada Ciema, inang pengasuh yang membantu dirinya merawat bayi Yan Chu lantas duduk menjaga toko obat sambil termenung memikirkan suaminya Jantungnya kadang-kadang berdebar tidak enak Apakah cinta kasih suaminya sudah luntur bersama lahirnya putera mereka? Aih, tidak mungkin Chong San kelihatan bahagia dan bangga dengan kelahiran anak yang mereka beri nama Yap Kun Leong Seorang bayi yang tangisnya sangat nyaring, mungil dan telah memperlihatkan tanda bahwa anak itu memiliki kesehatan luar biasa Dengan sepasang metu yang bersinar-sinar, seorang calon manusia yang bertulang kuat berdarah bersih Akan tetapi mengapa suaminya kadang-kadang melamun bagaikan orang hilang ingatan Kadang-kadang melihat bayinya seperti orang ragu-ragu Ada kalanya mengeluh di dalam tidurnya seperti orang berduka dan menyesal Dan ada kalanya pula seperti orang yang dibakar api kemarahan hebat Yan Chu menghela nafas dan merasa gelisah sendiri Terkenang dia kepada Su Hengnya, Keng Hong, dan Biao Weng, maka timbulah rasa rindunya Kenapa mereka tidak datang berkunjung atau memberi kabar? Kalau mereka datang berkunjung, agaknya Su Hengnya yang dianggap seperti kakak kandung sendiri itu tentu akan dapat memecahkan rahasia yang mengganggu perasaannya ini Ya, terhadap Keng Hong dia tak akan ragu-ragu lagi untuk menceritakan keadaan suaminya itu Dan tentu Keng Hong akan dapat membantu dirinya Agaknya mereka itu sangat sibuk Bagaimana kalau dia mengajak suaminya untuk pergi mengunjungi Keng Hong dan Biao Weng? Akan tetapi Kun Liong masih terlalu kecil untuk dibawa pergi Kalau ditinggalkan, ah, mana hatinya tega? Yan Chu menjadi semakin gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi Berkali-kali dia mendesak suaminya, dengan bujuk kayu, dengan halus sampai kasar, supaya suaminya suka menceritakan apa yang mengganjal hatinya Akan tetapi selalu Chong San menjawab tidak apa-apa Seorang laki-laki tua yang muncul di pintu toko mengagetkan Yan Chu dan menariknya kembali dari dunia lamunan Ada keperluan apa? Lopek tanyanya halus Apakah Yapsin Suh ada? Saya hendak berjumpa dengannya Ahaha, dia sedang keluar Ada keperluan apakah? Memeriksa orang sakit? Atau hendak membeli obat? Aku dapat melayani dan membantumu, Lopek Benarkah Tuan Yeo dapat menolong saya? Saya datang dari kota Kuan Chiu Dahulu saya pernah diberi resep obat oleh Yapsin Suh untuk dibelikan di kota saya Kalau obatnya telah habis, karena kota saya cukup jauh dari sini Akan tetapi resep itu hilang Saya ingin minta dibuatkan resep baru Hem, obat apa saja yang ditulisnya? Mana saya tahu, Tuan Yeo Maka saya harus bertemu dengan Yapsin Suh sendiri Hem, begini saja Siapa yang sakit dan apa penyakitnya? Yang sakit istri saya, kakinya suka pegal-pegal Kalau hawa sedang dingin sampai sukar dibuat jalan Kepalanya pening dan pandang matanya kabur Sesudah makan obat dari Yapsin Suh, agak mendingan Akan tetapi sekarang obatnya habis dan resepnya hilang Penyakit biasa saja, pikir Yanchu Baiklah, saya akan membuatkan resep untuk isterimu Setelah berkata demikian, Yanchu lalu mengambil alat tulis dan menuliskan resep di atas kertas dengan huruf-huruf tulisannya yang rapi dan kecil indah Setelah selesai, kemudian dia memberikan resep itu kepada orang tadi sambil berkata Nah, ini obatnya ada tiga macam Aturannya sudah kutulis di sini Tentu toko obat akan memberi tahu Ataukah engkau hendak membeli obat di sini? Nanti di kota saya saja, Tuan Yeo Karena, eh, haha, saya tidak membawa uang Terserah kepadamu, Lopek Berapa saya harus bayar, Tuan Yeo? Tidak unsah, itu hanya pengganti resep yang hilang Kakek itu membungkuk-bungkuk dan mengucapkan terima kasih Lalu pergi dengan wajah girang Sebentar kemudian Yancu sudah melupakan kakek itu karena telah tenggelam lagi dalam lamunannya Kedelisahan hatinya menjadi keperihan dan kedukaan Kalau ia ingat betapa suaminya kini seringkali menghibur diri di telaga tak jauh dari kota Dan pernah ia menyelidikinya sendiri dan melihat suaminya itu duduk menghadapi telaga sambil minum arak dan menulis saja atau membaca buku Makin yakinlah hatinya bahwa ada sesuatu yang mengganjal hati suaminya Yang tidak diceritakan kepadanya bahkan dirahasiakan Dan ganjalan hati itu tentu amat hebat Sehingga suaminya perlu menghibur hati bersunyi diri di tepi telaga Apa gerangan rahasia itu? Bagaimana ia akan dapat memecahkannya? Beberapa hari kemudian Pada saat wajah suaminya tidak sekeruh biasanya dan mereka berdua menghadapi meja makan siang Yang cu mempergunakan kesempatan ini untuk berkata dengan suara halus San Koko, ingin aku mengatakan sesuatu kepadamu Chong San memandang istrinya, pandang mati yang penuh cinta kasih, akan tetapi juga penuh kedukaan Sinar mati suaminya itu seakan-akan mencegah Yang cu bicara tentang sikap suaminya Karena toh tak akan dijawabnya San Koko, aku ingin sekali pergi mengunjungi Cirling San Sudah hampir setahun Tiba-tiba saja Chong San bangkit berdiri Mukanya berubah dan kata-katanya singkat ketus ketika ada memotong Sudah sangat rindu ke Hengkau Yang cu heran menyaksikan sikap suaminya, akan tetapi ia berkata dengan wajah berseri Benar, suamiku Aku sudah sangat rindu kepada mereka Marilah kita pergi berkunjung ke sana, sekalian kita berpesiar Kita singgah di dalam hutan pek yang ada telaganya, milik Siaulim si itu dan Tidak, aku tidak mau pergi Tiba-tiba Chong San membalikan tubuhnya dan keluar dari rumah San Koko teriakan Yang cu ini mengandung rasa kaget, heran dan juga marah Akan tetapi suaminya sudah pergi dan ketika ia mengejar keluar Chong San sudah lenyap dari depan toko Yang cu masuk kembali untuk menyembunyikan air matanya yang bercucuran agar tidak tampak orang lain Ia menjatuhkan diri di atas kursi, bersembunyi di belakang lemari toko dan menangis terisak-isak Hanya ketika ia mendengar tangis bayinya saja ia cepat-cepat menghentikan tangisnya, mengusap air matanya dan menekan batinnya, lalu memanggil Ciema untuk membawa putranya Ciema datang menggendong anak kecil itu To Aniyo, putramu lapar, sudah waktunya minum susu Tanpa menjawab karena takut suaranya akan terisak, Yang cu menerima putranya yang menangis itu Tangis anak itu segera berhenti dan mulutnya mulai mengisap susu ibunya Keadaan menjadi sunyi sekali setelah anak itu berhenti menangis To Aniyo, Ciema berkata lirih sambil duduk berlutut di atas lantai, di hadapan nyonya majikannya yang sedang menyusui Kun Leong Yang cu mengangkat muka memandang pelayannya To Aniyo, maafkan hamba, bukan sekali-kali hamba hendak berlancang mulut mencampuri urusan To Aniyo Akan tetapi hamba merasa kasihan dan sebagai seorang tua yang lebih berpengalaman dalam hal kekeluargaan Maka hamba ingin memberi nasihat Tanpa terasa lagi dua titik air mata menitik turun ke atas pipi yang cu Tidak ada gunanya disembunyikan, pelayan tua ini sudah tahu Bicaralah, Ciema Tanpa disengaja hamba melihat majikan lari keluar dengan muka penuh kemarahan Dan hamba melihat To Aniyo habis menangis Tentu To Aniyo bertengkar dengan majikan Ayuh, To Aniyo, apakah To Aniyo tidak melihat betapa majikan mengandung penderitaan batin yang amat hebat? Kasihan sekali dia, To Aniyo, dalam keadaan seperti itu Seorang suami amat membutuhkan kebijaksanan istrinya untuk bisa menghiburnya Untuk ikut memikul beban yang memberatkan hatinya Sungguh pun hamba tidak tahu apa urusannya Akan tetapi dengan jelas dapat hamba lihat bahwa majikan menderita batin yang menyedihkan Ciema, aku pun bukan seorang yang buta Aku tahu, akan tetapi Ah, soalnya dia tidak mau menceritakan apa yang sedang menyusahkan hatinya itu Kalau aku tidak tahu persoalannya, bagaimana aku dapat membantu? Dia sering berduka, marah-marah, dan tiap hari pergi minum arak di telaga Aku cinta kepadanya, Ciema, dan aku ingin sekali menanggung penderitaannya Akan tetapi dia tidak pernah mau berterus terang Ciema menarik napas panjang Apabila majikan tidak pernah mau berterus terang, itu hanya berarti bahwa ia sengaja hendak merahasiakan urusan itu Sebab merasa khawatir kalau-kalau To'anyo menjadi berduka pula Seorang suami yang sangat mencinta istrinya memang kadang-kadang menyembunyikan hal-hal yang tak menyenangkan dari istrinya Supaya istrinya tidak ikut menderita Ah, sikap demikian itu salah sama sekali, Ciema Justru karena dia diam saja tidak menceritakan persoalannya Membuat hatiku tertindih dan lebih sengsara daripada kalau tahu persoalannya Menghadapi persoalan, kita bisa menggunakan akal bagaimana untuk mengatasinya Akan tetapi menghadapi rahasia begini, benar-benar membuat hati gelisah tidak karuan, menduga yang bukan-bukan Aih, persoalan orang-orang muda Dulu ketika suami hamba masih hidup seringkali hamba cocok dengannya Cocok kecil-kecilan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap kehidupan suami istri Kadang-kadang bahkan bisa menjadi pembangkit cinta Akan tetapi kalau terjadi pertengkaran besar, hem, tidak ada kesengsaraan yang lebih berat dirasakan daripada pertengkaran antara suami istri Sikap majikan mengingatkan hamba dulu pada waktu suami hamba mencemburukan hamba dengan seorang tetangga Aih, gila dia Yancu tersentak kaget Cemburu dia berkata lirih Selanjutnya dia sudah tidak mendengar suara Ciema yang bercerita tentang cemburu suaminya itu Otaknya diputar, mengingat-ingat Itukah yang mengganggu hati suaminya Cemburu? Akan tetapi, apa yang dicemburukan dan mengapa? Tiba-tiba ia teringat percakapan mereka tadi Congsan marah sekali ketika ia mengajak pergi ke Cirlingsan Begitulah kiranya Mencemburukan ia dengan suhengnya Wajah Yancu tiba-tiba menjadi merah Tak mungkin Ini timbul dari hatinya sendiri yang harus mengaku bahwa dahulu Sebelum bertemu dengan Congsan Memang ada perasaan cinta di hatinya terhadap Keng Hong Akan tetapi cintanya berubah sesudah dia bertemu dengan Congsan Berubah menjadi cinta saudara Tidak mungkin suaminya cemburu Karena semenjak menikah dia tidak pernah berjumpa dengan Keng Hong Bahkan tak pernah berkirim berita Tidak ada alasan sedikit juga bagi Congsan Untuk mencemburukan dia dengan Keng Hong Atau dengan laki-laki lain yang manapun juga Jika sudah cemburu Lelaki memang seperti gila Dia mendengar lagi omongan Ciema Seperti mendiang suami hamba dahulu Dia hanya menyangka tanpa bukti Dan karena tak ada bukti Maka dia tidak berani menuduh terang-terangan kepada hamba Akan tetapi semenjak itu sikapnya minta ampun Kelihatan marah, berduka, dan sinar matanya penuh penghinaan Bila malam, minta ampun Dia manjanya setengah mampus Inginnya hamba bersikap seperti di waktu malam pertama pengantin Kalau hamba bersikap dingin sedikit saja Seolah-olah hatinya yang dibakar cemburu itu disiram minyak Dan dia marah-marah kepada diri sendiri tidak karuhan Baru setelah terbukti bahwa cemburunya itu kosong Dia minta-minta ampun sampai berlutut di depan kaki hamba Coba, siapa tidak mendongkol Untung tidak ada palang pintu dekat dengan hamba Kalau ada tentu akan hamba gecek kepalanya Yancu tersenyum juga mendengar cerita pelayannya Hatinya sedikit lega Setidaknya, ada bahan baru baginya Untuk berusaha menyingkap tabir rahasia sikap suaminya Siapa tahu, mungkin suaminya cemburu kepadanya Dan kalau hal ini benar, dia akan bertanya terus terang Sekali suaminya terpancing dan suka bicara terus terang Dia yakin bahwa semua persoalan akan dapat ia atasi dan bereskan Karena suaminya bukanlah seorang yang tidak memiliki kecerdikan dan kebijaksanaan Sementara itu, dengan dada panas seperti akan meledak dan kepala berdenyip pusing Congsan lari cepat menuju ke pinggir telaga Tempat ini telah menjadi tempat di mana dia seringkali termenung seorang diri Dan menumpahkan segala perasaan yang tertekan sambil memandangi air telaga Air yang bening dan tenang itu dapat menenangkan hatinya Akan tetapi sekali ini, hatinya tidak dapat tenang Bahkan makin dipikir makin panaslah hatinya Ucapan istrinya masih ternih yang dipelinganya Dan yang terdengar hanyalah kata-kata rindu yang keluar dari mulut yang cu Tentu rindu kepada Teng Hong Kepada siapa lagi? Tak mungkin istrinya rindu kepada Biao Weng Dan kalau istrinya menyebut rindu kepada mereka Tentu yang dimaksudkan rindu kepada Teng Hong Beres Congsan memukul tanah di depannya dengan tinju Gigenya berkerot menahan kemarahan Cemburu adalah bahaya yang amat besar bagi hati orang mencinta Seperti tetumbuhan yang hidup di dahan pohon lain Makin lama makin membesar menghisap sari kehidupan pohon itu Makin lama makin mengakar dan berkembang Mengancam kebahagiaan hidup orang yang dihinggapi penyakit ini Cemburu merupakan sebuah penyakit dalam tubuh cinta kasih Menunggangi nafsu birahi dan nafsu mementingkan diri sendiri Egoism Cinta murni timbul dari perasaan hati ke hati Menimbulkan bermacam keinginan untuk memiliki dan dimiliki Membelah dan dibelah serta dorongan hasrat untuk bersatu lahir batin Disinilah nafsu cemburu menyelinap dan mengotorkan cinta Dengan menunggang birahi dan mempergunakan sifat ingin Mementingkan diri sendiri dari si manusia yang digodakan Sehingga menimbulkan lemah kepercayaan terhadap orang yang dicinta Kalau kekasih yang dicemburukan itu ternyata memang melakukan penyelewangan cinta Maka hal itu segera dapat mengakhiri keadaan dari siksa cemburu Dan persoalannya pun selesai Keputusannya tergantung dari kebijaksanaan kedua pihak Akan tetapi, sangatlah berbahaya kalau tidak ada bukti penyelewengan Seperti halnya kecemburuan congsan kepada istrinya Hal ini benar-benar menyiksa batin Makin dipikir, makin dicurigakan dan diragukan Maka semakin menyiksa karena kelemahan Kepercayaan terhadap istrinya ini merupakan pupuk yang paling baik Bagi nafsu cemburu sehingga dapat tumbuh dengan suburnya Setiap detik mengusik pikiran menggerogoti hati Congsan menyiksa hatinya sendiri Sejauh ini, yang terbukti hanyalah penyelewengan di pihak Keng Hong Yang jelas sudah menulis surat kepada Yan Chu Dan surat itu selalu ada di saku bajunya Tidak ada bukti sama sekali bahwa istrinya masih mencinta Keng Hong Akan tetapi pandangannya yang sudah dicengkeram nafsu cemburu Melihat gerak-gerik dan kata-kata Yan Chu Seakan-akan merupakan gambaran bahwa istrinya itu mencinta Keng Hong Dan rindu kepada bekas kekasihnya itu Hal ini mendorong hayal di benaknya Hayal yang memanaskan dada Membayangkan betapa dahulu istrinya berkasih-kasihan dengan Keng Hong Betapa istrinya sebetulnya lebih mencinta Keng Hong daripada dia Dan yang lebih menyakitkan hatinya lagi adalah Dugaan yang tak dapat dia tekan-tekan dan dilenyapkan bahwa anak mereka Kun Liong, belum tentu keturunannya Mungkin keturunan Keng Hong Kalau teringat akan hal yang satu ini Sering kali Chong San menangis di tepi telaga Bagi orang yang belum pernah merasakan betapa hebat kekuasaan nafsu cemburu Tentu akan mencela kelemahan hati Chong San dan akan menyalahkannya Akan tetapi, orang muda ini patut dikasehani Cemburu memang merupakan siksaan hebat Dan bagaimana Chong San tidak akan merasa cemburu sesudah segala yang dia hadapi Semenjak dia menikah dengan Yan Chu Dia mencinta Yan Chu lahir batin Mencinta sampai di setiap detik darah dan peluhnya Sampai menempel di setiap kele bulu badannya Akan tetapi, kenyataan yang menyolok matanya sungguh hebat Ucapan-ucapan keji dari Chui Im dan Gobi Taihou Kemudian kenyataan bahwa istrinya bukan perawan lagi Ditambah pula surat dari Keng Hong Dan tadi istrinya merengek minta pergi mengunjungi Chin Ling San karena rindu Sesudah kenyataan semua itu Betapa mungkin dia dapat bertemu muka dengan Keng Hong? Kalau dia tidak ingat bahwa di pihak istrinya belum ada bukti penyelelengan dan mencinta Keng Hong Tentu surat dari Keng Hong itu sudah cukup baginya untuk datang ke Chin Ling San dan menantang Keng Hong bertanding mengadu nyawa Dia tidak pernah menegur istrinya, tidak pernah membencinya, melainkan berkorban diri dengan menyiksa hati sendiri Hal ini dia lakukan karena dia tidak ingin menyinggung hati istrinya yang sangat dia cinta Sama sekali dia tidak sadar bahwa sikapnya ini bahkan menimbulkan kegelisahan dan kedukaan di hati istrinya Ya Tuhan, apa yang harus hamba lakukan berkali-kali Chong San mengeluh di dalam hatinya pada saat dia duduk seperti arca memandang air telaga tanpa melihat apa yang dipandangnya Tekanan batin ini membuat dia seperti buta dan tuli Sehingga dia yang sudah memiliki pendengaran tajam terlatih tidak tahu bahwa ada orang menghampirinya dan kini berdiri sekitar 3 meter di belakangnya Baru dia kaget lalu meloncat bangun dan membalikan diri ketika terdengar suara orang itu tertawa Hai hai hik, orang muda yang tampan dan bodoh Apakah baru sekarang engkau melihat kebodohanmu? Iblis bertina Chong San memaki ketika mengenal bahwa yang berdiri di depannya adalah Cui Im, orang yang dibencinya Tahan Cui Im cepat mengangkat tangan ke atas ketika melihat Chong San sudah akan menyerangnya Aku datang bukan untuk bertanding denganmu Engkau tak tahu betapa aku kasihan kepadamu melihat engkau dipermainkan orang Engkau seperti buta, tidak tahu betapa engkau dipermainkan istrimu dan Keng Hong Mulut busuk Chong San menerjang dan mengirim pukulan keras ke arah dada Cui Im Dengan gerakan lincah Cui Im meloncat ke samping lalu mundur Tahan, dengar dulu omong aku Aku hanya ingin menolongmu, memuka matamu yang buta Kalau kau menghadapi Keng Hong, mana kau mampu menangkan dia? Aku akan membantumu membalas penghinaan yang dilakukan olehnya kepadamu Aku tidak percaya mulutmu yang beracun Iblis bertina Chong San menyerang lagi Cui Im meloncat jauh, lalu melemparkan sehelai kertas Nah, bacalah ini dan apakah kau tidak mengenal tulisan istrimu sendiri? Hai 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 Selama engkau menyiksa hati di pinggir telaga setiap hari Apa kerjanya istrimu? Berjumpa dengan kekasihnya di hutan sebelah utara telaga Sekarang pun aku berani bertaruh mereka sedang berkasih kasihan di sana Suami Tolol Keparat, kubunuh engkau Chong San menerjang lagi Akan tetapi Cui Im sudah menggerakkan kaki tangannya melawan dengan jurus In Keng Hongwi Awan menggetarkan angin dan hujan Jurus ini hebat sekali karena inilah ilmu silat San In Kun Hoat Peninggalan Sin Jiukiamung yang sudah dipelajarinya Angin pukulan yang dahsyat ini tak akan dapat dihadapi orang yang tingkatnya setinggi Chong San sekalipun Sehingga orang muda itu terhuyung ke belakang Apabila Cui Im menghendaki, tentu dia telah roboh oleh hantaman ini Namun Cui Im tidak menghendaki demikian dan ketika Chong San meloncat lagi Wanita itu telah lenyap, cepat bukan main gerakannya Chong San mengejar, akan tetapi kehilangan jejak musuhnya Dengan alis berkerut dia kembali ke tempat tadi Memandang kertas yang menggeletak di atas tanah Hari telah mulai senja, cuaca sudah agak gelap Maka dari tempat dia berdiri, dia hanya melihat kertas yang ada tulisannya Hatinya berkeras tidak mau percaya pada Cui Im Tetapi nafsu cemburu membuat dia membungkuk dan seperti di luar kehendaknya Tangannya menyambar kertas Begitu melihat huruf-huruf itu, jantungnya langsung berdebar dan kepalanya pening Tidak dapat disangka lagi, itulah huruf-huruf tulisan Yen Chu Betapa dia tidak mengenal tulisan istrinya yang setiap hari seringkali membuat resep obat Huruf-huruf yang indah dan kecil, rapi seperti bunga-bunga diatur dalam sebuah taman Matanya terbelalak dan entah beberapa kali dia membaca isi surat itu Suheng, kekasihku Suheng, harap temui aku sore ini di tempat biasa Aku tak tahan lagi Dia agaknya mulai curiga Suheng, tolonglah aku, mati hidup aku ikut bersamamu Suheng, kekasihku Baru membaca dua baris ini saja naik hawa kemarahan dari perut Chong San dan matanya berkunang-kunang Sesudah menggosok matanya, baru dia dapat melanjutkan, peluhnya memenuhi muka dan lehernya, kedua tangannya menggigil Chong San roboh lemas, surat di kepalnya, napas terengah-engah Di tempat biasa Ah, iblis bertina itu sengaja ingin menghancurkan kehidupannya, akan tetapi tidak berbohong Istrinya masih melanjutkan hubungan terkutuk itu bersama Keng Hong Di tempat biasa Di hutan sebelah utara telaga Chong San seperti gila Melompat berdiri, memaksa kedua kakinya yang menggigil untuk berlari cepat menuju ke utara Matahari telah tenggelam di barat, dia mempercepat kedua kakinya berlari, takut terlambat untuk memergoki istrinya Menangkap basah Ya Tuhan, mengapa sampai terjadi begini? Surat dimasukkan ke dalam saku baju, menjadi satu dengan surat dari Keng Hong dahulu Gigenya berkerot dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kalau berjumpa dengan Keng Hong dan istrinya Setelah memasuki hutan yang agak gelap, dia melihat ada dua bayangan manusia dan otomatis dia menghentikan larinya Lalu menyelinap di antara pohon-pohon dan mendekati dengan berhati-hati Jantungnya berdebar sehingga kedua telinganya mendengar denyut jantungnya seperti tambur dipukul Tidak salah lagi, laki-laki itu tentu Keng Hong Dia mengenal bentuk tubuh dan potongan wajahnya, walaupun agak gelap Pakaiannya, gerakannya, siapa lagi kalau bukan Keng Hong si keparat Dan wanita itu, masa dia tidak mengenal istrinya? Memang mereka sedang membelakanginya, akan tetapi sanggul lambut itu, pakaian itu, dia mengenal betul Istrinya berjalan perlahan, berbisik-bisik dengan Keng Hong yang merangkul pinggang istrinya Lalu mereka berhenti melangkah sebentar dan, hampir saja Chong San Ping San menyaksikan betapa Keng Hong mencium bibir istrinya Mereka berciuman, bibir dengan bibir, lama sekali dan melihat betapa lengan istrinya merayap naik melingkari leher Keng Hong Melihat betapa kedua tangan Keng Hong mendekat pinggang dan pinggul istrinya Ya Tuhan teluhnya Agaknya kedua orang terkutuk itu mendengar suaranya karena mereka itu menengok dan tiba-tiba mereka berkelebat lari dari tempat itu, cepat sekali Keng Hong, manusia hina, tunggu Chong San melomcat, mengejar, akan tetapi karena gerakan kedua orang itu cepat sekali dan hutan itu pun gelap Dia tidak dapat menyusul dan kehilangan mereka Dengan marah seperti gila dia berteriak-teriak, memaki-maki dan mencari ubek-ubekan di dalam hutan itu sampai akhirnya dia menjatuhkan diri di atas tanah Memegangi kepala dengan kedua tangan, terengah-engah seperti akan putus napasnya Bukan karena lelah berlari-lari sejak tadi, melainkan terengah-engah karena kemarahannya Kemudian dia teringat Apapun yang akan dia lakukan terhadap Keng Hong, dia harus berjumpa dengan istrinya lebih dulu Dia harus membuat perhitungan dengan istrinya, memereskan persoalan ini Maka dia lalu meloncat lagi, berlari menuju ke rumahnya Tokonya masih tutup dan kedatangannya disambut oleh Chie Ma yang menggendong Kun Leong Ketika pelayan itu melihat wajah Chong San, hampir dia berteriak kaget Wajah itu sangat menakutkan, matanya merah dan melotot, rambut awut-awutan, pakaiannya kotor terkena lumpur dan debu, giginya berkerot, napasnya ternah Dimana Toan Yeo Chong San bertanya dan kalau saja pelayan ini tidak mengenal betul wajah majikannya, tentu dia akan mengira bahwa yang bicara ini adalah orang lain Suara majikannya demikian berubah Toan Yeo, baru saja pergi, tergesa-gesa, entah kemana akan tetapi kelihatannya sangat bingung Lekas siapkan pakaian Kun Leong, bantal yang baik dan siapkan di kamar Menyaksikan sikap majikannya dan mendengar suaranya, pelayan itu tidak berani banyak cakap lagi, dan meskipun terheran-heran namun dia melakukan perintah itu Chong San menyalakan lampu besar di toko, tidak membuka tokonya lalu duduk terhenyak di kursi, menanti kedatangan istrinya Kemanakah perginya Yan Chu kalau tidak mengadakan pertemuan hina dan berjinah dengan kenghong, pikirnya Keparat, wanita berhati palsu, berkelakuan hina dan rendah Berak, pintu terbuka dari luar dan muncullah Yan Chu dengan muka pucat Ketika melihat Chong San duduk di atas kursi, Yan Chu berseru San koko ia menubruk dan memeluk suaminya Jangan sentuh aku Chong San menangkis dan Yan Chu hampir roboh terguling kalau dia tidak cepat meloncat ke kiri Berdiri memandang suaminya dengan matlah, terbelalak kaget seperti melihat setan Kau, kau, ada apakah? Apakah terluka? Apakah yang terjadi? Yan Chu bertanya gugup dan bingung Chong San mendelik Perempuan Dia tidak melanjutkan makiannya dan sedu sedannya naik dari dadanya yang mencekik kerongkongannya Tidak, dia tidak mungkin dapat mengutuk istrinya, tidak sanggup dia memaki istrinya Melihat wajah itu, wajah yang terbelalak pucat sambil membayangkan ketakutan hebat, dia merasa kasihan Ah, dia mencinta istrinya betapa mungkin dia menyakitinya, baik tubuh maupun jiwanya Terima kasih telah menonton!